Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman kembali lagi bersama saya Yuk kita lanjutkan belajar biologinya ya Nah teman-teman pada video sebelumnya kita sudah belajar ya tentang perantara penyerbukan Ternyata perantara penyerbukan itu ada perantara biotik atau makhluk hidup Dan ada perantara abiotik atau benda tak hidup atau makhluk tak hidup Perantara biotik diantaranya ada berbagai hewan dan juga manusia Sedangkan perantara abiotik yaitu angin dan juga air Nah teman-teman ternyata penyerbukan bukan hanya dibagi berdasarkan perantara penyerbukannya Penyerbukan itu bisa dibagi berdasarkan asal serbuk sarinya Nah berdasarkan asal serbuk sarinya penyerbukan kita bagi menjadi empat Nah yang pertama adalah penyerbukan sendiri atau autogami Kemudian penyerbukan tetangga atau geitonogami Lalu ada penyerbukan silam atau alogami Dan yang terakhir penyerbukan bastar atau hibridogami Nah kita bahas satu persatu dulu ya Oke teman-teman kita bahas penyerbukan sendiri atau autogami Terlebih dulu ya Penyerbukan sendiri itu merupakan proses menimpelnya serbuk sari Pada suatu bunga ke kepala putik Bunga itu sendiri artinya putik dan benang sari Jadi harus ada satu bunga dan penyerbukan sendiri itu memang hanya bisa terjadi pada bunga banci ya Teman-teman masih ingat gak bunga banci? Apa itu bunga banci? Yaitu bunga yang memiliki putik dan juga benang sari Dalam satu bunga ya Jadi pada bunga banci bisa terjadi penyerbukan sendiri Agar lebih paham kita ilustrasikan ya Nah ini ada satu pot bunga sepatu yang memiliki empat bunga Dan setiap bunga Misalnya kita beri identitas ya Ada bunga A, bunga B, bunga C, dan bunga D Nah misalnya pada bunga B Putik pada bunga B Mendapatkan benang sari dari B juga Nah teman-teman bisa lihat disini Nah itu merupakan penyerbukan sendiri atau autogami Nah sudah tahu ya teman-teman apa yang dimaksud dengan penyerbukan sendiri Nah sekarang kita sudah bisa lanjut nih ke pembahasan berikutnya Nah selanjutnya kita akan membahas penyerbukan tetangga atau gei tonogami Penyerbukan tetangga adalah proses menempelnya serbuk sari bunga yang satu ke kepala putih bunga lain yang masih terdapat pada satu tanaman Nah teman-teman pernah kalian gak memperhatikan misalnya nih dalam satu tanaman memiliki banyak ya Nah kita ilustrasikan kembali ya Agar lebih paham misalnya nih saya punya satu pot tanaman mawar Bunganya ada empat dan saya beri identitas ya Ini misalnya bunga A, ini bunga B, bunga C, dan bunga D Bunga A, B, C, dan D ini saling bertetangga ya teman-teman Tadi diingat dulu ya penyerbukan tetangga itu menempelnya serbuk sari dari bunga yang satu ke kepala putih bunga yang lain Tapi masih dalam satu individu atau satu tanaman Jadi nih misalnya kita lihat bersama ada lebah yang sedang hinggap di bunga D Teman-teman misalnya lebah ini dia mencari makan, mengambil nektar dari bunga D Kemudian tidak sengaja nih polen atau serbuk sari di bunga D melekat pada kaki lebah Misalnya kemudian lebahnya nih dia terbang berpindah ke bunga A Pada saat dia hinggap di bunga A bisa jadi polen yang tadi menempel pada kakinya jatuh di kepala putih bunga A Nah ilustrasi ini menggambarkan terjadinya penyerbukan tetangga ya teman-teman Sudah pahamkah teman-teman tentang penyerbukan tetangga ini? Nah oke kalau sudah kalian memahaminya Selanjutnya kita bahas tentang penyerbukan silang atau alugami Penyerbukan silang ini adalah proses menempelnya serbuk sari pada bunga pada kepala putih bunga dari tanaman lain yang masih sejenis Nah kita ilustrasikan lagi Nah misalnya ini saya memiliki dua pot tanaman mawar Ada pot A dan ada pot B Kita bisa melihat ada kupu-kupu yang hinggap di salah satu bunga di pot B Misalnya kupu-kupunya lagi mencari makan ya teman-teman Kemudian secara tidak sengaja serbuk sari atau polen menempel pada tubuhnya Dan dia mau berterbangan nih teman-teman Atau kita bilangin aja ya jalan-jalan Dia akan hinggap ke salah satu bunga di pot A Pada saat dia hinggap di pot A secara tidak sengaja serbuk sari dari bunga di pot B bisa jatuh dan melekat pada putih bunga pada pot A Begitu ya teman-teman Nah sekarang kita akan ke penyerbukan yang terakhir yaitu penyerbukan bastar yaitu hebridogami Penyerbukan bastar adalah proses menempelnya serbuk sari suatu bunga pada kepala putih bunga yang masih memiliki parietas yang berbeda Tetapi masih dalam satu jenis Nah itu seperti apa? Nah saya punya dua pot mawar Tetapi mawarnya memiliki parietas yang berbeda Satu warna merah dan satu berwarna kuning Mereka parietasnya berbeda ya Nah ada kupu-kupu yang hinggap pada mawar merah Kemudian sama seperti tadi secara tidak sengaja Seperti polen atau serbuk sari yang menempel pada tubuhnya Kemudian kupu-kupunya terbang hinggap di pot bunga kuning Secara tidak sengaja juga nih bisa menyebabkan serbuk sari tadi pada bunga merah jatuh pada putih bunga kuning Hal inilah yang disebut sebagai penyerbukan bastar atau hebridogami Nah sekarang teman-teman sudah memahaminya kan Penyerbukan berdasarkan asal serbuk sarinya Ada empat kan teman-teman Nah oke sekarang kita simpulkan ya Penyerbukan berdasarkan asal serbuk sarinya dibagi menjadi empat Yang pertama Penyerbukan sendiri atau autogami Ada penyerbukan petangga atau geitonogami Kemudian penyerbukan silang atau alogami Dan penyerbukan bastar atau hebridogami Sudah paham ya teman-teman Kira-kira apa yang akan terjadi ya setelah proses penyerbukan atau setelah jatuhnya serbuk sari ke kepala putih Nah proses itu adalah proses pembuahan atau fertilisasi Bagaimana ya proses pembuahan atau fertilisasi itu Kita bahas di video selanjutnya ya Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah teman-teman jangan lupa dukung channel ini ya Bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe channel ini ya Jika konten pada channel ini dapat dianggap bermanfaat Silahkan share ke sosial media kalian atau share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya Agar channel ini dapat berkembang Terima kasih ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!